Setelah diperiksa lebih dari 7 jam, keempat tersangka kasus swap pemberian opini WTP di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi keluar dari gedung KPK sekitar pukul 11 malam. Mereka pun langsung ditahan. Kempat tersangka adalah Auditor BPK Ali Sadli, Pejabat Eslan 1 BPK Rohmadi Saptogiri, Pejabat Eslan 3 Kemendes PDTT Jarod Budi Prabowo, dan Irjen Kemendes PDTT Dana Sugito. Para tersangka ditahan di lokasi berbeda selama 20 hari hingga 15 Juni mendatang, guna kepentingan proses penyidikan. Untuk tersangka SUG dan JBP dilakukan penahanan di rutan Polres Jakarta Pusat, sedangkan RS ditahan di rutan Polres Jakarta Timur, dan ALS ditahan di rutan Cabang KPK di Guntur. Jadi, 4 orang tersebut akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jumat Malam. KPK menduga ada penerimaan hadiah terkait pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Diduga, Kementerian Desa ingin menaikkan opini audit dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP. Usai pemeriksaan hanya 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah serta 3.000 dolar Amerika Serikat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.